nggak kuat gua ngapain sambil makan nggak kuat gua pas buka setengah hari aja ya bro ya lu lay sambil makan lu enggak lah gua nggak kayak leer anjing Bang sempurna nggak pahala kalian maksudnya amin air P sei ŁLU LU DUR TAD? NGCESS bro ngeCISS sendiri tadi gua udah cheat lu gue udah bales dulu gimana? ngeri kan AE kan? tapi lama balesnya siapa? alterigo game yang terakhir tadi iya batrik sih ini permasannya di batriknya sih sebenernya yakin gue batrik sama Valen ya ini batriknya juga sih mereka komit perang ngeri banget sih Gus mereka juga Gus cara mainnya bagus emang bagus juga sih ini unpredictable bro di playoff dari dulu kan siapa AE? di playoff terlalu kuat kayak di regular season biasa-biasa aja mereka guys ini batiknya bahaya sih guys buat RRQ guys ya harus dibangin SS guys harus band SS ini? ada RRQ oke oke kita lihat dari band di fase kedua ini barat akhirnya mendapatkan perhatian lebih dari bangduk langsung dibuang juga mungkin satu lagi ke arah Akai masih boleh juga kita tahu Akai dan barat tercali boy RRQ ya oh ada spek atlas lagi ya coy ya mantap lupa gue ada atlas guys ini atlas power yang luar biasa kali ini sudah mendapatkan oleh sangat sampai membuat arah menutup hero itu benar-benar gitu power yang sangat power sampai ditutup iya iya kok gue tahu generasinya bang tapi sekarang yang kita tahu lah biasanya Melisa dari itu rambut jelly boy ngebelah banget kayak lautan itu ada anok guys berisik dah toksik kalo misalnya kali ini Finn kan masih punya kaja sebenernya untuk kajanya terbuka sangat bebas kalo mereka mau main cuma power untuk pick offnya cukup atau enggak? pertanyaan seperti itu hmmm benar-benar dan kajanya diambil ini akan mirip dengan game pertama kalian pada voting AE ya? ini menang RRQ guys pake beatrick ini STS 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 ya kalo STS sih gue ini ya AE tapi hati-hati kerana di Penjatumen ini susah banget lunger utilizzasi dan bahkan kalo bisa ... bilang maklong kalau prove hating Sundalah Sundalah Ini .. Heih phare ngeri banget� satu hero terakhir St worker episode bakal diflex atau bakal ditaruh di jungle ini Halo untuk exposhima masih udah gak bagus ini sekarang karena udah ada STS udah gak bisa juga эstes Fara miss Sisa apa nih ya guys ya XP laner lemon apa ya cok ya Ini bisa di flex sih Fredrinnya Oh lapu Kebalik Gus ae kuat di regular season playoff malaturuh 100.000 thank you thank you thank you Pesan cek IG VICTOR Y007 Gimana sih RRQ-nya Gus Gimana sih RRQ-nya Gus Gampas Gimana nih bro draft gimana nih bro Alter RRQ Apa-apa-apa Kok gue draftnya ke AE ya karena ASTS Ini harus serius ya RRQ mainnya Udah 21 nih tapi ya semalam gue gak tau loh Jujur Gak tau apa Gue semalam gak tau EPOS menang Gak tau apa EPOS menang semalam Ngeri kan ngeri kan Dibilang comeback is real Ini juga masih bisa Tapi kayaknya ya Kayaknya Ada liat-liat STS gini demeknya kurang gak sih Tunggu batrik jadi banget ini di area RRQ-nya Coba liat Dia Yujong sih Rupi Skylar udah batrik Lemon udah lapu-lapu ini udah bisa Ngecar semua sih masuk ke dalam Bro ini Melisa sama ASTS co Tembok beton tau gak bahasanya Ulti Melisa sama Ulti Estes Tembok tembok ini guys Kayak kayak kemarin kan Kombonya yang nge-sefec gak sih mereka Sefec Ya 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 Estes Melisa kan Melisa iya Sama lah mirip-mirip ini draftnya guys Kalau yang di luar Surabaya mau dateng Boleh Boleh Tapi Rashi akan coba dikanggu pergerakan yang seorang Finn Dan bahkan di sisi sebaliknya Skylar Dengan range yang dia miliki Dia coba untuk bertahan di L Laning-nya Nino Kenapa? Gak bakal mati sih Estes Laning-nya sih gak ajal juga ya Belum ada battle emote Tapi buat kalian semua tau dong Kalau misalnya di game gak pakai battle emote Itu kayaknya kurang gremet Beli sekarang Tadi dapet ya gerobaknya itu guys Dapet-dapet Melisa kan Dapet-dapet Dapet Gimana ya coy? Dia paksa tapi tadi Wow mulai-mulai ini ya guys ya Gamenya gak intense Masih pembagian level 4 Eh gak bagi level 4 ya coy ya? Estes gak butuh 4 ya? Estes gak butuh 4 ya? Estes gak butuh 4 lah Cuman kayaknya dia gak ini deh Gus Gak kayak gitu deh Dia mau ambil plating ya Ya dan dia juga punya power dari heavy spin Dia juga pengen bisa maksimalin gimana caranya heavy spin ini Agar membuat seorang Fredrin Lihat atasnya Gak keluar ya apinya lagi trigger Keluar keluar Tapi emang gak mati aja Tapi kayaknya kalo demo flicker Nah Ini dia Ya Siat First blood dari lemon disana Mantap ya Lemon Gg lemon Gg lemon Gg lemon Gg lemon Gapapa lah stun juga kan yang mendingan Setun juga sih Setun juga sih Apa 5-5 nya Semuanya 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 AE Kita tau metode GB yang dilakukan Alter Ego di top lane Kalo ketahan kayak gini Malah untung buat RRQ Karena bot lane dia kan battery Eh eh Miss skillnya Gak ditinggal tapi Gak bakal bisa nge-def sih Faro yang dual lane gak sih? Nah Ini susah mau fight Kalo misalnya RRD Culik-culik gini Itu hanya 5 menit nih Kalo mereka untuk mengandalkan torret tersebut Mereka cuma punya 5 menit di awal Sisanya mereka udah mulai harus Berpikir gimana caranya mereka mempertahankan torret itu sendiri Wah habis waktu sih sebenernya Udil 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 Ini mau ambil bab biru doang Dapet gak? Dapet gak? Dapet co Dapet ya bab birunya Dapet anjing Tapi tapi gak ada Melissa gak connect Melissa gak connect Melisanya gak connect Melisanya gak connect guys Nice 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 RRQ langsung langsung datang semua guys ya bener-bener datang semua guys tapi lebih mending war sih bener sih mati juga nih Noni di flank ya ya enggak 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 gampang disini bagus ya nih early game-nya RRQ guys lo tadi kayak kebantai banget gitu dari early game tapi ini timvack-nya yang gua ragu ya kok dari RRQ dari hero-nya ngeri nih kalau udah nyatu AE bersemua sih sebenarnya sih ini di RRQ nggak juga sih dua doang ya kajanya nggak bisa asal narik ini soalnya nunggu damage dari Beatrix doang Beatrix bukan burst juga kan kayak kary nah udah BOD dia beda oh nggak beda jauh anjir duitnya yes 4400 sama 4200 ya nggak beda jauh 200 doang 100 dia dapet play dia dapet plating bro Skyler dapet kill tiga plating 300 tapi kalau beberapa belakang ini kita lihat di arah lot pertukaran dari power kira duitnya sama guys nah itu dia gila langsung hilang bah pasti guys tes wah langsung hidup sih tapi warna miss wah itu dia lemon kun lemon lapu harus main yang gini-gini guess lapu edit kan memang hero-hero dia banget itu lapu salah kalau dipikir-pikir kalau dia farming kan dia rugi juga guys itu kan lapu ini beda duitnya lumayan lho lapu sama yu juga seribu oh tadi dulu udah liat ya hmm seribu gak sayang skill ya wah VN dimakan oke oke masih bisa ini warnanya enggak tahu ini lagi fokus lagi war ini warnanya susah keras banget ae enggak ngeri banget ya kak kalau perangnya kayak iu juang paket lengkap ya kok melissa parsnya dmgnya cukup tanker nya dapet posisi udil sih gila 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 ngeri ya padahal deh ini ya kalah duit jauh ini juga masih kalah duit liat aja sekarang masih kalah 2.000 kan jancok emang kalau udah bersatu kuat banget ya pasti mati sih kalau digituin Gus tapi bunuhnya gampang juga sebenernya tapi AK ya counter aja ya makanya mereka harus cari cara buat stick kalau mau ini kondisinya itu dia lemon sih ini kuat ini eh mati ya batterynya cok bateriknya mati lah buset pai buset serpai buset pai ada personal gila sumpah itu sih personal sih itu guys sumpah itu mau nyari FF itu sebenarnya Eko eh Albert depan wih untung masih ada desa lagi gila eh mati ya bateriknya tadi ya Nino duitnya sih lebih kayak dari baterik sih bisa jadi ya guys level 11 modekil 5 shutdown di bagian mid jelly boy tadi coba untuk melakukan zoning karena Nino nya fokus Nino? Nino bagus ya? oh belakangan ini ya? gatau sih menurut gua rahasinya sih gua tuh liat aduh gacor banget anjing anjing ae ae apakah prediksi gua betul lagi guys? gila gua udah kayak dukun cok wah gila sudah guys udah menang menang ae wah guys wah gila wah gila wah gila wah gila ya TTA ya guys ya tadi gua prediksi siapa guys gila wah alter ego guys guys udah cuki anjing ini lanjir ini ngeri sih guys unexpected bro tiba-tiba kambek duitnya cok udah ngejar nanti onyx evos onyx evos gua 3-1 onyx 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 walaupun gua ngevos ntar ya hehehe tapi prediksi gua onyx cok eh ini belum kelar cok batrik bro high groundnya kuat sabar ya guys kan gua tanya nanti onyx evos enggak gua lagi ngobrol sama viewer gua udah bilang pada baju ternyata RRG enggak ini belum kelar guys faramis sama ini bibitri kok high ground santai seribu duitnya beda ya langsung ngejar banget ya iya tadi beda jauh loh ya dia kaya banget melisanya lihat duit melisanya oke biasa seperti yang gua ngomongin guys kita lanjut ya guys ya oke coy kita lihat disini langsung mati gak albert mati sih ketinggalan pasti mati lah guys diganjang sebanyak-banyak itu gila keculik albert ya tapi mereka ngejar ngejar banget sih udah pede banget ini AA ya semua udah asal dimakan aja sama celiboy udah dimakan lagi nih ya tunggu ulti tapi gak ada sih gak bisa sih gak bisa sih bisa co bisa co dipaksa co gak bisa gak bisa harus butuh Lord lagi nih ya butuh Lord 12 Lord terus fight duitnya aja wah ini VYN harus tarik tarik ini sih siapa namanya Estes lagi co Estes only wajib mati nih Estesnya guys kalo dia tarik naga atau tarik celiboy Nino bisa sih ditarik kalo dapet ya rada sulit soalnya kajian narik Nelisa ultinya loh sendirian nih sendirian nih celiboy sendirian nih jauh banget mainnya bang wah iya celiboy ini bener-bener dia percaya diri dan tidak di penjaman berani banget ya padahal temennya jauh loh bro enggak lah tapi gak kelihatan dia tapi gak kelihatan dia iya buta nih apa mapnya gelap gelap mantap mantap mendekatkan diri AA kok jadi ngerti meta-meta blacklist gini ya cowo ya ngerti mainnya maksudnya 4-1 4-1 ini dia mau beli apa BOD ya apa Ivan Albert kayak pistol-pistol kok Ivan Albert emang namanya Ivan Albert beneran si Albert si Albert oh my retribut sekarang semua jungler pake cooldown retri ya kok cooldown iya makanya gue jadi 24 detik gak semuanya tapi yang pake gak semua jungler semalam ada yang gak pake soalnya si si tas gak pake wah ini masih bisa war sih Skyler Skylernya mati gak? jangan mati jangan mati nice Skyler oh dapet 2 cowo anjing Celliboy GG Gaming Celliboy wah freelord freelord pedang tangan kg» si gak bisa kena 2 gitu kudaya GG Celliboy uga Native si si Nino ngeri banget gue semuanya kalo gue liatnya malah rasi dari game awal cuy Nino nya sebagai godland keren ya bagus banget sih bagus banget sih makro VN ini wah skylar nya skylar nya kenapa menjorok wah ngelamun jorok wah skylar nya lagi scroll map sumpah iya dia lagi scroll map serius dia lagi scroll map di lanjing anjing wah ini mah skylar nya mati lagi tuker pay ngeri Ayah Udil santai guys santai guys santai kira papa muda rrkp AE punya pasif Eko lu tau kan AE punya pasif lu tau kan AE punya pasif tuh liat Nino tuh keluarin pasifnya Nino tuh kan santai AE punya pasif santai itu dia pasifnya bisa end loh padahal itu dia pasif Nino banyak-banyakin lo dash depan lo ya udah gua bilang guys santai Kingdom santai santai AE tuh suka ini guys kena hype guys gak bisa AE tuh kena hype gitu mereka langsung kayak mulai lu ya Nino lu ya dukun gak sih guys dukun gak sih guys kocak kocak hehehehehe gak itu dia pun gitu gus dari season berapa yang yang hamper juara itu ya cok ya 6-6 ah iya dari season itulah pokoknya yang hamper juara itu udah ras best setengah lagi loh tadi kalau Nino gak mati cok udah final mereka yang muka kode Lino hehehehehe sumpah ngakak Eko juga ngakak cok Jangan sampai buru-buru dan nanti malah Rol Minion banyak Lord dulu ya ya harus nunggu Lord lagi nih War lagi nih tapi RRQ udah tarik siapa pun bisa mati nih wah dia mau big door atas nih coy mau makan atas coy gerakannya coy udih lu maker setengah jalan ya guys ya udah Xiaomi tuh dia juga lihat kamera ke VYN sama Skylar guys semoga bersatu ya makro play by VYN guys lihat guys kamera di VYN sama di Beatrix guys sangat berbahaya tuh tapi udih bagus sih jaga mid sana paling udih lagi yang dimakan kalau ada winter lebih bagus lagi udihnya gak ada gak tau ya harusnya harusnya ada sih lawan kajau gini bro ada gak ya eh eh ngesio dia eh kenapa VYN pengen skill 1 tadi ya sudah mulai diledekin oleh Lordnya yang menuju karabedah oke kering winter dia winter saya dapet saya dapet awal-awal berkendapet gimana nih warnanya co oke comeback ya guys ya comeback is real oh ternyata membuat dirinya terperangkap di dalam zona yang berbahaya wow dengan setup yang rapih tadi miss sedikit aja bisa bahaya karena saya masih bisa defense game lama ini guys wah susah banget dari anarchy bisa ngefight tapi ternyata VYN bisa menyeramakan defense sih Lord 18 segini ya kajang ada flicker bisa 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 masih bisa defense ini beliau mau holi ya atau bloodwing deh bloodwing OP sih sekarang Eko diberikan bloodwing kayaknya marahnya ketowar 2 tapi ya ini artinya ditarik bisa mati loh serius udah ngapain udah duitnya 5.500 langsung loh gila jauh banget ini semua bukan tentang duit lagi bro tentang war ini tentang war ini turet mau hancur juga nggak ada peduli-pedulinya guys last war ini ntar di Lord menit-menit 20 lah yang mati 50 detik oke tapi lihat kita harus tenang tentunya gila DMGnya Nino ya guys ya 2 kali lipat dari Skylar co tinggi banget DMGnya 100.000 itu DMGnya lu lihat ya iya 113.000 iya 2 kali lipat dengan tim kesayangan kalian tapi ini gacor nih lu sih lu tadi pasifnya nyala aja mid mid bawa di push rrq cok walaupun ada flicker ada flicker kajanya ya kamera kamera ke kajanya guys sportivitas dijunjung tinggi nomor 1 ingat udah light game light game gini kamera ke kajanya sama ke Charlie boy aja cok Lord nih Lord 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 back to the game ya kita kembali lagi di gamenya rrq sekarang memegang tempo dengan keunggulan 6.000 gold ngeliat hero-hero ini siate guys yang diungguli dari Lord barusan itu banyak banget walaupun sekarang mungkin dari segi gold udah nggak terlalu berpengaruh ya akhirnya itemnya kan udah pada lengkap nih itemnya juga udah pada mulai ganti-ganti jadi semuanya ada di moment di moment dan timing siapa yang bisa ngepanish siapa yang bisa ngebuka inisiasi priplay di membership guys oke join membership wuh sakit banget nah ditarik mati itu kelas rahsi anjing ceklas banget rahsi co-mainnya oh ini udah bisa sih pak ini udah di udah dapet ini Lordnya dapet 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 tanya kelas ya guys ya si Rashid langsung flikir gitu ya pas ditarik siapnya ente ini kayaknya guys ente bener-bener ngegas kalau mau ngegas bener-bener ngegas bener nah rasih mati erasih mati gak Nino mati gak ini ada naga lagi co buset buset gigi ini gigis-gigis di sisi ini bagus banget tadi Udil ngegas tadi wah kalau Udil ngegas pada ragu timnya iya pada ragu tadi lu lihat kan emang-emang bener sih harus ngegas harus ngegas timnya ragu bentar bentar 40 detik 27 ya tadi timnya ragu bagus di sesendul tadi bisa ikut lho bro bisa ikut lho 3-5 ya coy ya 80% nih 80% nih guys game ayah guys wah dapet Albert tuh ya pengen cut Minion ngegas nginis 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 vyn hidup Skylar 10 detik 2 player kali ini udah kembali hadir ada pai menuju kada belakang mereka kacau memenai menekat emang harus begitu emang harus begitu harus begitu siapa siapa Skylar hidup sip Skylar hidup masih lama guys yang panjang ngegas AE serem banget guys ya Gila 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 gak habis pikir ya cu Sesuai prediksi tadi ya cu Ngeri sih emang mainnya Dari permainan juga ngeri banget Oke itu dia guys ya hasil 3-1 Buat RRQ masih ada Masih ada lower bracket kan ya Aman harusnya Sampai jumpa guys Bye bye kita nanti ke Onyx dan Evos Sama cok sama persis